Selamat malam, selamat datang lagi di channel Pirang Dino Traveler Buat teman-teman gimana kabarnya, pada sehat Kali ini malam minggu, malam tanggal 6 Januari 2022 Ini minggu pertama di 2022 Saya lagi ada di Pintu Timur, Terminal Tirtuna di Solo, Jawa Tengah Nah, eh ini ada sumber lagi berangkatnya Jadi, kali ini saya mau ya hunting-hunting yang ada di Pintu Timur Tirtunadi Ada apa aja sih bisnya gitu Ini, infonya sih disini lagi ada tulus Tapi gak tau gimana nontonnya, ini saya mau coba cari sih Itu ada parkiran, ada Sugeng Rahayu, ada Akas Asri Sugeng Rahayu, Akas Asri Hage Samarela yang baru Oh iya teman-teman, kali ini saya gak sendiri Saya disini bareng kuncennya Tirtunadi Oh bentar-bentar, ada bis harapan Jaya baru masuk Wah, osor Osor malam nih kayaknya Nah, ini saya gak sendiri Malam ini saya ditemenin sama kuncennya Tirtunadi Ini nih, aku juga bareng sama Mas Arti Ya, tapi disini ya, setelnya ya Pintu Rang Bino Traveler Jodiwa ya Pokoknya kalau kalian ke Salo Timur Jangan kaget kalau ketemu dia Kuncennya Salo Timur pokoknya Ini ada Sugeng Rahayu, Akas Asri Tadi udah saya sebutin sih ya Nah, kalau disini tuh kalian bisa makan soto Ada soto juga, di depannya terminal Sama angkringan Angkringan ini pokoknya paling terkenal lah Ada dua sih, cuma biasanya kalau kru-kru Benda disini Tuh, ini dia Yuk kita coba cari info soal Tulus Kayaknya seru kalau kita nonton konser di terminal Ini Sugeng Rahayu, Surabaya Patas Kalau ini ada Akas Asri Akas Asri itu spesialis Ke Banyuwangi Sambel Banyuwangi Kalau yang itu Jaya Gunahage Batu Batu Solo Is Batu Itu yang Batu masih jalan gak, Jod? Yang Batu masih jalan Batu ini Paling terakhir, Batu? Terakhir, jam 10, masih Ini udah mulai jalan lagi Oh, batu terakhir ya? Jam 10 malam dari Solo? 10 malam, Pasas Di Bintu Timur, oke Ini rela terakhir gak? Terakhir ini Terakhir? Terakhir Rela Ada lagi jam setengah 11 Setengah 11, jam akhir Setengah 11 malam? Iya, itu pertama Sampai setengah 11, sampai besoknya lagi Sampai ini setengah 8 Ini yang berangkat jam setengah 8 Setengah 8 Rela amanah Yang baru nih Nah, kalau kalian mau lihat trip-reportnya Ada di channelnya orang ini nih Siap Dia udah naik Pokoknya spesialis tirutengadi Dia udah naik, pokoknya Rela Wah, dateng lagi tuh, Eka Eka sekarang banyak kasesorisnya kayaknya Nah, ini kita mendekat yuk Sudeng, sudeng dari mana itu Jatuh? Itu dari 8.50 Eka Eka-nya Eka 7.8.50 Sama Rela amanah Berangkat nih Jam terakhir Rela amanah Ex-maju grup ya Ex-maju grup jalan Parkirannya kosong langsung Nah, ini kita masuk ke Dalam terminal Suasananya malam minggu ini Gak terlalu rame ya Jatuh ya Gak terlalu rame ini Nah, itu kursi pijetan dengan saya Saya biasanya kalau Sampai sini ke kursi pijet itu tuh Salah satu hasilitas di pintu timur Itu tuh nadi Nah, kalau toiletnya tuh di sebelah kiri Ini ruang tunggu Tunggunya kursinya dicopot-copotin Kayak pandemi aja Tuh toiletnya tuh Nah, ini kita ke arah sana Karena kita mau ke masjid Gak maksudnya mau naik Nah, ini masjidnya Yang tadi tempat saya sholat dulu Sebelum naik sama Jody Ini ke atasnya Kita lewat skybridge ya Jod Skybridge untuk naik ke atas Ini langsung tembus ke kayangan Oh, enggak maksudnya Stasi yang 98 Eh, naik gak? Naik? Bukan dari situ guys Kita naikin gak dari situ Tapi dari sini nih Dari mana? Dari sini Dari sini tuh? Iya Kenapa dari sini? Akhirnya naiknya dari situ Oh, ini kita naik dari tangga sebelah masjid Oh, ini kita tembusin langsung ke tengah ya? Iya Bisa ya Dibilang lebih ke Ini sih Lebih tepat lah Oke Nah, ini Ini kita udah di atas nih Wah, ternyata Di luar ekspektasi ternyata Jod Di luar ekspektasi Rame ternyata di sini Saya kira sopi loh di sini Ini Banyak cewek-cewek Banyak cewek-cewek Itu suka Banyak anak hit solo ya Anak hit solo ya Jod Anak hit solo ini Iya, banyak cewek-cewek di sini Itu Di situ parkiran ya Jod? Kemudian mas Tulusnya di dalam sana ya? Iya, di dalam sana Di dalam sana Nah, itu convention hallnya Tirton Adi Di mana ada konsernya Mas Tulus di sana Kalau di sini apa Jod? Oh, ada layar Layar besar Ada layar umum Untuk menonton mas Tulusnya dari luar ya Kita nonton dari luar aja berarti ya? Kita nonton dari luar Dari sini ya? Kita nggak bisa masuk Oke, oke, oke Siap-siap Jadi yang nonton tulis itu Biasanya yang undangan Karena kita nggak undangan Jadi kita nonton lewat layar lebar aja Serasa kayak nobar ya Ini ada tempat jalan-jalan juga Itu Itu lagi ada event tuh Itu dalemnya convention hall Convention hall Wah, live kompas TV juga ternyata Kita nonton Di Tirton Adi ini Salah satu terminal yang paling berkembang Di Indonesia Karena bagian renovasinya itu Bener-bener total dan luas Jadi bukan hanya Untuk terminal umum pada umumnya Tapi juga ada untuk Siburan dan entertainan Ada juga untuk Ya kayak gini Acara-acara Ada konser juga Di convention hall Convention hall Jadi udah modern lah Ini beratnya terminal modern di Indonesia Yang mungkin Pantes banget Untuk dicontoh Terminal-terminal lain Di Indonesia Jadi yang Terminal itu Pandangannya Nggak cuma yang negatif Sib aja gitu Jadi ya Orang ngeliat terminal itu Kayak aman Bisa untuk Hiburan juga Bisa untuk main juga Gitu Jadi ya Inilah serunya disini Nah itu tuh Layar itu Belum mulai kita nih Tinggal nunggu Mulai rame sih Tapi nggak terlalu rame sih Karena tadi sempet hujan Kita nonton konser dulu aja Kali ya kan Ayo Jod Kita nonton konser dulu ya Masuk Gimana mas Arti Kita masuk Setelah naik ke sini Beda Beda banget Gila kan Pertongadi Pertongadi Joss kan Lantai 2 keren Kita nanti lantai 2 Keren Joss Yuk kita nonton dulu Nah itu tuh Ada pebang tulus Jadi temen-temen Kita harus turun dulu Jadi masuknya Kita harus pake gelang ya Jod Betul Ini kita Biar resmi Iya biar resmi Ini kita Mau turun dulu Kita mau turun Untuk ngambil gelang Biar kita bisa Masuk ke Tempat konsernya Nah tempat pengambilan gelangnya Tuh di bawah tuh Pas banget di pintu barat Ini pintu barat ya Jod Pintu barat belakang sih Ini jadwalnya Apa pintu selatannya Pintu selatan ya Ini jadwalnya Pintu tengah Pintu tengah Pintu tengah Pintu tengah tuh Kayak jetbus HD Pintu tengah Ini tuh udah mulai rame Kayaknya pengambilan Gelang Jadi Karena Quotanya full Ini kita antri dulu Karena di atas itu Batas maksimal itu 300 orang Untuk dapet gelang Kedalam hallnya Kalau Masih penuh Kita gak boleh masuk Nah itu jalan masuk Nah antriannya tuh Disini tuh Ini antriannya nih Antriannya Gitu Ini kita tinggal Nunggu penuh dulu Nanti ngambil gelangnya disitu Jadi temen temen Nih Gelang yang Sudah saya dapet Kita tinggal masuk nih Kita udah punya gelang Gelang ajaib Karena disini ada kuota Jadi Terbatas lah ya Intinya Pantesan gak terlalu rame Jadi Yuk kita masuk Ada yang habisin Rokok dulu Kita udah di dalam Berkat Pake gelang Gelang yang tulus Keramaian di dalam Hallnya Ini hal-hal aja sih Sport hall Sport hall Nah itu Mulai banyak sih orang disini Lagi ada sambutan dari Wali kota Solo ya Mas Gibran ya Mas Gibran Ini kita di atas Itu Ada Aneka ada dua ya Yang ujung itu aneka ya Yang ini AC Yang naik lu Jadi aneka ekonomi Jaya Gunahage Safari look Jakartaan Sama aneka Beda liverynya ya Tapi ya Yang ini jam keberapanya Yang itu jam ke Dua Yang nukles ini jam kedua Yang satunya Tapi gak tau Kalau misalnya Isi jam yang Pertama Karena Ini 7.0 Ini 7.04 Itu 7.0.15 Gak tau Yang jelas Kembar Tapi Harusnya sih Dia Jam Begini Harusnya jam kedua ya Yang isinya Jam kedua Kalau biasanya Kalau normal loh ya Sebelum Corona loh ya Nah itu bengkel Jam setengah 3 pagi Bengkel lama cuci bus Tapi kosong sih Kalau yang masih ngisi lagi Isi lagi Tuh Perpalannya Perpalannya Ditonadi Ini kali-kali kita ngelam dari atas ya kan Sekalian nonton konser Tapi kita nonton Konser bersiapan Konser tulus Rame juga sih Tapi kita seperti biasa Kita mending nonton bis ya Ini kita nonton bis aja ya Oh ekanya kesana tuh Temen-temen Dia ke Jogja Arah Jogja Mira 7257 Nah ini Mengarah ke pintu timur Untuk persiapan parkir Nanti ke arah Surabaya Maaf ini Mira 7257 Dari Jogja Nah itu Kembaran saya lagi nyanyi tuh Jadi tulus Jadi ribet sama saya Soalnya kayaknya Tolong jangan di ujat ya Temen-temen Kita mending nonton konser dulu Malah mingguan dulu ya kan Nonton konser Biarpun sama lagi Tapi rame disini Kayak orang-orang pacaran gitu sih Ini adalah lagu yang judulnya juga merupakan Judul dari salah satu album studio saya Lagu ini berjudul Monochrome Terima kasih 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 Terima kasih